Intro Semuanya kembali lagi di channel Hitspedia Kali ini kita akan membahas Mark Marquez yang finish tercepat dalam free practice yang pertama Dan akhirnya rahasianya terbongkar kenapa Mark Marquez bisa sangat cepat dalam sesi kali ini Di statistik kita bisa melihat di tikungan sebelah saja Mark Marquez itu bisa sangat kencang Yaitu 205 km per jam di tikungan yang ke sebelah sangat rawan sekali tentunya Hal ini bisa terjadi karena Repsol Honda melakukan update untuk aerobodynya Ada komponen yang dirubah sehingga angin lebih mudah mengalir ke belakang dan tidak terhalang oleh bodinya Sehingga motor Mark Marquez maupun Paul Espargaro bisa sangat kencang di sesi kali ini Bahkan kalau kita lihat Paul Espargaro sampai tidak bisa mengendalikan motornya dan mengalami crash di free practice yang pertama Dan kalau kita lihat selisih waktu Mark Marquez dengan Quartararo terpaut 0,168 detik Dengan Nakagami di urutan ketiga terpaut 0,276 detik Dan dengan Paul Espargaro terpaut 0,350 detik Menarik tentunya kita lihat di free practice yang kedua nanti Akankah Mark Marquez bisa mempertajam waktunya atau ada pembalap lain yang bisa mengalahkannya Dengan update yang dilakukan oleh Repsol Honda untuk aerobodynya Kemudian perubahan settingan Dan ditambah dengan pengalaman Mark Marquez di Jerman Rasanya sulit untuk kalah Mark Marquez di Sonsenring Terima kasih telah menonton!